Pedang langit dan golok naga karya Shin Yung bagian 74. Tapi pada detik itu, Hoan Tiao hiatnya tersikut kaki kanannya lemas dan ia berlutut dengan sebuah kaki. Sebenarnya, ia sudah mengerahkan tenaga untuk mematahkan tangan ikhdi cekalnya. Tapi sebab tangan itu kecil lemas dan ia berlutut dengan sebuah kaki. Sebenarnya, ia sudah mengerahkan tenaga untuk mematahkan tangan ikhdi cekalnya. Tapi sebab tangan itu kecil lemas dan tak salah lagi tangan seorang wanita, ia tak tega. Ia hanya mengangkat dan melontarkan tubuh orang itu. Tiba-tiba ia merasa puncak kanannya merasa sakit tertusuk senjata tajam. Sementara itu sudah dilontarkan Bukye penyerang tersebut kabur, tapi selagi ia melompat keluar dari gubuk itu, tangannya menghantar Muka Tio Bengit berdiri di luar pintu. Bukye tahu, Sinona takkan kuat menangkis pukulan itu. Dengan menahan sakit, ia turut melompat dan mengayun tangannya. Kedua tangan kebentrok tanpa mengeluarkan suara. Tenaga yang kong, tenaga keras, dari Bukye telah dipunahkan seluruhnya Ulim Jiyu, tenaga lembek, dari orang itu. Dia tidak berani menyerang lagi. Dengan meminjam tenaga pukulan Bukye, tubuhnya melesat beberapa tombak dan kemudian menghilang di tempat gelap. Siapa dia? Tanya Tio Beng dengan suara kaget. Bukye tidak menjawab. Ia merogoh saku dan mengeluarkan bibit api, tapi tidak bisa menyalakannya karena asah. Ia tahu bahwa pundaknya tertancap pisau dan sebab khawatir pisau itu beracun, ia tidak berani lantas mencabutnya. Lekas nyalakan lampu, katanya kepada Tio Beng. Si Nona pergi ke dapur, mengambil bibit api dan menyulut sebuah lampu minyak lalu melihat pisau yang tertancap di pundak Bukye, ia kaget tak kepalang. Bukye sendiri merasa lega sebab mendapat kenyataan, bahwa pisau itu, atau lebih benar golok pendek tidak beracun. Tak apa, hanya di luar. Katanya Seraya mencabut pisau itu. Tiba-tiba ia lihat Tau Petong dan Eksem Nyo duduk bersandar di satu sudut. Tanpa memperdulikan darah yang mengucur dari lukanya, ia memburu ke situ. Ia terkejut sebab kakek dan nenek itu sudah jadi mayat. Waktu aku keluar, mereka masih sedar bugar. Kata Tio Beng. Bukye manggut duakan kepalanya. Sesudah si nona membalut lukanya, ia memeriksa golok itu ternyata adalah senjatanya suami istri Tau. Ia pun mendapat kenyataan, bahwa di tiang, di meja dan di lantai tertancap golol dua semacam itu. Rupanya musuh telah bertempur dengan suami istri Tau dan kedua suami istri itu menggunakan semua senjatanya, barulah ia turun tangan. Orang itu berkepandaian sangat tinggi. Kata Tio Beng. Bukye mengangguk, mengingat pengalamannya yang tadi ia bergidik. Biarpun ia hanya bertempur satu-dua gebrakan pertempuran itu hebat luar biasa dan dapat dikatakan hanya dari lubang jarum. Kalau tadai, di dalam kegelapan ia diak menduga, bahwa musuh bakal coba mengorek matanya, maka sekarang ia dan Tio Beng tentu sudah menjadi mayat. Ia lalu memeriksa jenazah Tau Hok Tong XM New. Beberapa puluh tulang dada kakek dan nenek hancur remuk. Bahkan tulang di bagian punggungnya juga turut patah. Itulah akibat dari pukulan yang sangat lihai. Bukye sudah sering bertempur melawan musuh dua tangguh dan pernah mengalami macam dua bahaya. Tapi sebuah pengalaman itu belum ada yang menyamai hebatnya bahaya seperti gebrakan di gubuk suami istri Tau itu. Malam itu, dua kali ia bertempur. Yang pertama pertempuran dasyat melawan tiga tokoh persilatan kelas utama. Tapi kalau dibandingkan dengan pertempuran kedua yang memakai waktu yang sangat singkat, pertempuran yang kedualah yang lebih berbahaya. Siapa dia? Tanya Tio Beng. Bukye tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala. Tiba-tiba si nona mendusin. Ia menebak orang itu. Mulanya mengeluarkan sinar ketakutan dan sesudah tertegun sejenak ia menubruk memeluk Bukye, akan kemudian mengangis dengan badan gemetaran. Tanpa bicara kedua-duanya mengerti apabila Tio Beng tak dengar teriakan Bukye dan apabila si nano tidak keluar menyambut kekasihnya tanpa memperdulikan hujan, maka mayat yang akan ditemukan Bukye itu akan berjumlah tiga. Dengan lemah lembut Bukye membujuk si nona. Tujuannya untuk membunuh aku, tapi yang menjadi korban suami istri tau? Kata Tio Beng. Ya, kata Bukye. Selama beberapa hari ini tak boleh kau berpisahan dari aku. Sesudah berdiam beberapa saat, ia berkata pula. Belum cukup setahun, kira bagaimana ilmu silatnya bisa maju begitu pesat. Pada zaman ini, di dalam dunia ini, kecuali aku mungkin tidak ada lain orang ik bisa melindungi jiwamu. Pada keesokan paginya, Bukye menggali lubang dan mengubur jenazah suami istri tau. Bersama Tio Beng, ia mengunjuk hormat yang penghabisan kepada kakek dan nenek itu. Baru saja mereka bertindak untuk meninggalkan tempat itu, di kuil Siau Lim Siai Sekonyong II terdengar suara lonceng yang gencar bersambung-sambung. Beberapa saat kemudian di udara sebelah timur muncul sinar api yang berasap hijau, di sebelah selatan sinar berasap merah, di barat putih dan di utara hitam. Beberapa li dari empat sinar itu, kelihatan lain sinar yang berasap kuning sehingga dengan demikian kelima sinar api itu mengurung kuil Siau Lim Siai. Goheng Kie datang ke sini. Seru Kie. Mereka datang mungkin secara resmi dan terang dua-an. Lekas. Cepat dua ia dan Tio Beng menukar pakaian, mencuci muka dan berlari dua ke arah kuil dengan menggunakan ilmu ringan badan. Baru beberapa li mereka sudah bertemu dengan sepasukan anggota Bengkau yang mengenakan baju putih dan membawa bendera dua keceil warna kuning. Apa gan Kie Chie berada dalam pasukanku? Tanya Bu Kie dengan suara nyaring. Kie Chie sama dengan pemimpin bendera, mendengar teriakan itu, Gia Hoan Chiang Kie Suhau Tau Kie menengok dan begitu lihat Bu Kie, ia bersorak kegirangan. Buru dua ia menghampiri dan berlulut sambil berkata Hau Tau Kie dan Hoan menghadap kepada Kau Ko. Semua anggota pasukan turut-berturut dan kemudian bersorak dua. Ternyata di bawah pimpinan Kong Beng Co Suyo Siau dan Kong Beng Lo Su Hoan Yau, tokoh dua Bengkau dan lima pasukan Inggo Heng Kie menyaturni Siau Lim Sia untuk menuntut dimerdekakannya Chia Sun. Para pemimpin Bengkau mengerti, bahwa kedatangan mereka di Siau Lim Sia dapat mengakibatkan pertempuran besar duaan. Menurut Pantas, tindakan yang penting itu harus diputuskan dan dipimpin oleh Kau Chul sendiri. Tapi karena waktu sudah mendesak, mereka tidak bisa menunggu Bu Kie lagi. Apabila mereka datang pada harian To An Gau, usaha menolong Chia Sun akan terlebih sukar karena pada waktu itu orang dua gagah dari berbagai golongan sudah berkumpul di kuil Siau Lim Sia. Maka itulah sesudah berdamai masak dua, mereka mengambil keputusan untuk menyaturni Siau Lim Sia 10 hari sebelum To An Gau. Pertemuan itu tentu saja sangat menggirangkan Bu Kie. Sementara itu, beberapa anggota pasukan sudah meniup trompet pertanda tentang kedatangan Kau Chul tak lama kemudian, Yosiau, Ho An Yau, Intian Cheng Wiet Siau, In Ya Ong, Chiu Tian, Feng Eng Giok, Sue E Po Itek, Tiat Kanto Ojin dan yang lain dua datang dengan beruntun. Mereka memberitahukan, bahwa oleh karena harus berada pada tempatnya masing dua di sekitar kuil, maka empat bendera, yaitu Sue Ye Kim, Kie Bok, Ang Sui dan Tat Hwe E, tidak bisa menghadap kepada Kau Chul. Melihat tokoh dua bengkau kumpul semua tak kepala nggirangnya Bu Kie. Sesudah saling memberi hormat, Yosiau dan Ho A Yau secara resmi memohon maaf untuk kelancangan mereka yang sudah bertindak tanpa persetujuan atau perintah Kau Chul. Kalian jangan terlalu sungkan, kata Bu Kie. Kita semua bersatu padu dan bertekad untuk menolong Chiat Ho Ato. Hal ini membuktikan Gie Hie, rasa setiakawan yang sangat kuat di dalam agama kita, untuk itu aku merasa sangat berterima kasih, mana bisa jadi aku mempersalahkan kalian? Sesudah berkata begitu, ia segera menceritakan segala pengalamannya, hasil penyelidikannya Syao Lim Syeye dan pertempuran melawan tiga tetua Syao Lim, mendengar bahwa semua kejadian itu merupakan akibat dari tipu busuknya Seng Koan, semua orang jadi gusar sekali dan Ciutian serta Tiat Koan Tujin yang berangasan lantas saja mencaci. Sesudah menuturkan pengalamannya, Bu Kie berkata pula, hari ini dengan pasukan besar kita datang di Syao Lim Syeye, sedapat mungkin kita harus coba mempertahankan keakuran. Apabila kita terpaksa turun tangan, maka tujuan kita yang pertama ialah menolong Chiat Ho Ato dan tujuan kedua membekuk Seng Koan. Seboleh dua jangan sampai jatuh terlalu banyak korban. Semua orang berjanji untuk memperlihatkan pesan pemimpin mereka. Sambil berpaling kepada Tio Beng, Bu Kie berkata lagi. Beng Moai, sebaiknya kau menyamar supaya tak usah menimbulkan lain urusan, Sinona tersenyum. Gantau Ko, katanya. Biarlah aku menyamar sebagai anggota pasukanmu. Biarpun belum tahu hubungan antara Kau Ko dan Nona itu, tapi mendengar istilah Beng Moai, Gan Ho An mengerti, bahwa antara Seng pemimpin dan Sinona mempunyai hubungan yang sangat terat. Ia lantas saja mengingatkan dan memerintahkan salah seorang anggota pasukannya membuka jubah luarnya dan menyerahkannya kepada Tio Beng. Dengan membawa jubah itu, Sinona berlari dua ke hutan untuk menukan pakaian dan memoles mukanya dengan tanah. Tak lama kemudian dia kembali sebagai seorang anggota Hong Tau Kie yang kurus dan bermuka kehitam duaan. Dengan diiringi suara terompet para pemimpin Beng Kau segera mendaki gunung ke arah Kuit. Pemimpin Xiao Lim Xie sudah menerima surat resmi dari Beng Kau dan dengan membawa sejumlah pendeta, Kong Tai Sian Su menyambut di pendopo di luar kuil. Sesudah bila Gui Seng Kun bahwa Beng Kau bersekutu dengan Jialem Wong, Kong Tai menyambut dengan penuh kegusaran. Ia hanya merangkap kedua tangannya tanpa mengeluarkan sepatah kata, sedang paras mukanya kelihatan menyeramkan. Untuk satu urusan penting, kami ingin bertemu dengan Hang Tio Seng Cheng, kata Bu Kie sambil menyoja. Persilahkan, kata Kong Tai yang lalu mengantar rombongan itu. Di luar pintu kuil, rombongan Bu Kie disambut oleh Kong Bun Sian Su. Mendengar kedatangan Bu Kie sebagai kau cu dari Beng Kau, Kong Bun tak mau melanggar adat istiadat rimba persilatan. Ia keluar menyambut dengan mengajak Sun Kyo, pemimpin, Tatmo Tong Tukantong dan Cong Keng Kok. Sesudah saling memberi hormat, ia mengajak para tamu masuk di Tai Hiong. Potian dan beberapa pendeta kecil lantas saja menyuguhkan teh. Hang Tio Seng Cheng, kata Bu Kie. Tanpa urusan penting, kami tentu tidak berani datang di sini. Maksud kunjungan kami ialah untuk memohon di merdekakannya Ukau Hoatong Chia Hoatong kami. Untuk budi yang sangat besar itu, kami pasti tak akan melupakan dan akan berusaha untuk membalasnya. Oni Tsu Hoat, kata Kong Bun. Pada hakikatnya tentang beribadat harus berpokok belas kasihan dan tidak boleh membunuh. Menurut kebiasaan, kami memang tidak boleh menyukarkan Chia Sun. Tapi sebagaimana diketahui, Su Heng Kukong Kian telah binasa di dalam tangan Chia Sho Yesu. Sebagaimana pemimpin dalam satu agama, Tio Kau Ju tentu pahan akan peraturan di dalam rimba persilatan. Di dalam peristiwa yang menyedihkan itu, terselip latar belakang yang berbelit dua dan sesudah mengetahui latar belakang itu kita sebenarnya tidak dapat mempersalahkan Chia Hoatong. Kata Bu Kie yang lalu menjelaskan jalannya peristiwa, Kira bagaimana untuk menghilangkan satu permusuhan besar. Kong Kian rela menerima pukulan Chia Sun. Baru Bu Kie memutar separuh, Kong Bun sudah berbangkit dan berdiri sambil membungku. Dengan sinar metu berlinang dua, ia berkata, Sian Chai, Sian Chai, untuk menolong sesama manusia, Kong Kian Su Heng rela membuat pengorbanan ik besar itu. Jasanya sungguh tak kecil. Berapa pendeta lantas saja membaca doa. Para pemimpin Beng Kau pun segera bangun berdiri sebagai tanda menghormat kepada pendeta suci itu. Sesudah mencelakai Kong Kian Seng Cheng sebab kesalahan tangan, Chia Hoatong berduka dan menyesal. Kata pula Bu Kie. Tapi seumpamanya urusan ini lalu diusut lebih jauh orang ik berdosa adalah Goan Tinta Isu dari Siaulim Sie. Melihat Seng Kun tidak berada di situ, ia berkata, Aku memohon supaya Goan Tinta Isu disuruh keluar guna dipadu di hadapan orang banyak, supaya Hang Tio Seng Cheng bisa membuktikan, apa aku berdusta atau tidak. Benar. Selah Ciu Tian. Di Kong Beng Teng keledai Gundul itu berlagak mampus, lekas panggil dia keluar. Si Semibrono rupa duanya masih sakit hati terhadap Seng Kun Ik telak mempersakitinya dalam pertempuran di Kong Beng Teng. Bu Kie melirik dan menegur. Ciu Sian Seng, kau tak boleh berlaku kurang ajat di hadapan Hang Tio Tai Su. Aku bukan maki dia, aku maki penjahat Seng Kun. Jawabnya, tapi ia tidak berani bicara apa dua lagi. Mendengar perkataan Ciu Tian, Kong Teng yang sudah bergusar tidak bisa menahan sabar lagi. Tapi bagaimana dengan kebinasaan Kong Seng Sute? Tanyanya. Kong Seng Cheng berdarah panas, beradat polos dan memiliki sifat ksatria sejati. Jawab Bu Kie. Di Kong Beng Teng aku pernah menerima pelajarannya dan aku merasa sangat kagum akan kepandainya. Aku turut berduka cita untuk kemalangannya. Ia mati karena diserang oleh manusia jahat dan hal itu tiada sangkut pautnya dengan agama kami. Kong Teng tertawa dingin. Tio Kowicu mencuci tangan bersih dua. Ejeknya. Apakah persekutuan antara Kun Ciu dari Jie Lamong dan Beng Kau bukan sebuah kenyataan? Muka bu Kie berubah merah. Memang benar, sesudah kebentrok dengan ayah dan kakaknya, Kun Ciu telah masuk ke dalam agama kami. Sahutnya. Perbuatannya terhadap Xiao Lim Cie memang satu kesalahan. Aku berjanji akan selalu bersedia mengajak dia datang ke Mariguna mengakui kedosaannya dan memohon maaf. Tio Kowcu, pandai sungguh kau menggoyang lidah. Bentak Kong Cai. Apa dengan berkata begitu kau tidak akan ditertawai oleh para orang gagak di kolong langit? Bu Kie jadi serba salah. Sebagai seorang jujur, di dalam hati ia mengaku bahwa perbuatan Tio Beng dalam menyerang dan menangkap pendeta dua Xiao Lim Cie memang suatu kedosaan terhadap Xiao Lim Cie. Biarpun urusan itu bukan urusan Beng Kau, tapi setelah si Nona masuk ke dalam agamanya, ia tidak bisa mencuci tangan begitu saja. Selagi ia bersangsi, Tiat Kuan Tojin yang meluap darahnya sudah mulai membentak. Kong Cai Taisu, dengan memandang sebagai pendeta suci yang tertua, Kowcu kami sudah berlaku sangat sungguh terhadapmu. Sebaiknya kau tahu diri sebagai pemimpin Beng Kau dan sebagai seorang ksatia, mana bisa jadi Kowcu kami bicara sembarangan? Kau menghina Kowcu kami dan itu berarti kau menghina Beng Kau yang mempunyai anggota ratusan laksa. Meskipun Kowcu sangat baik hati dan tidak mempunyai rasa gusar, hinaan itu tidak ditelan begitu saja oleh kami semua. Pada waktu itu Beng Kau sudah menguasai banyak daerah dengan tentara rakyat berjumlah besar dan istilah ratusan laksa. Tidaklah terlalu berlebih duaan. Kong Cai tertawa-tawar. Ratusan laksa? Ia mengulang. Apa kalian mau menginjak Xiao Lim Cie sampai jadi bumi rata? Bukan baru sekarang. Mokau menghina Xiao Lim. Bahkan kami sampai kena ditawan dan dikurung di Banho Atsi, kami tidak mempersalahkan siapapun juga. Kami hanya boleh merasa menyesal karena ceteknya kepandayan kami. Hu-hau. Lebih dahulu membasmi Xiao Lim, kemudian menumpas Butong, yang merajai rimba persilatan, hanyalah Beng Kau. Sungguh gagah. Sungguh hangker. Buk Ye lantas saja ingat. Bahwa kata dua itu. Lebih dahulu membasmi Xiao Lim dan sebagainya yang diukir. Dengan coretan tangan dalam ilmu Kim Kong Tai Lek Cie, terdapat pada patung Tatmi Chousu. Huruf dua ditulis oleh salah seorang jagoan Tiobeng, sesudah para pendekta Xiao Lim Cie tertawan dan dibawa pergi. Waktu itu, Kou Tau Tzu Ho Aoyau masih menghamba di bawah perintah Tiobeng, tapi di dalam hati ia lelah, untuk menyingkirkan bencana yang diatur oleh Tiobeng. Sesudah semua orang pergi, buru dua ia kembali ke Tatmotong dan memutar patung tersebut, sehingga pulih ke tempat asalnya, yaitu menghadapi tembok. Belakangan waktu rombongan bukia dalam kuil Xiao Lim Cie dengan bantuan In Ya Ong, Yo Xiao memutar patung itu dan membaca huruf dua tersebut. Sesudah membaca, mereka memulangkan kedudukan patung itu seperti tadinya, yaitu menghadap tembok. Belakangan waktu rombongan bukia dalam kuil Xiao Lim Cie, dengan bantuan Yo Xiao memutar patung itu dan membaca huruf dua tersebut. Sesudah membaca, mereka memulangkan kedudukan patung itu seperti tadinya, yaitu menghadap ke tembok, supaya jangan sama pi diketahui oleh orang Xiao Lim Cie. Tapi sekarang ternyata bahwa pihak Xiao Lim Cie toh mengetahui juga. Bu Kie yang jujur tidak pandai bicara. Ia mengakui bahwa penulisan huruf dua itu di muka patung ik di papas rata adalah perbuatan Tio Beng Ik paling tak pantas. Ia merasa malu dan tidak bisa menjawab sindiran Kong Tai. Melihat Seng Kau Chu membungkam, Yo Xiao segera maju menolong. Kami sungguh tidak mengerti maksud perkataan Kong Tai Tai Su. Katanya, mendiang Ayahanda Tio Kau Chu adalah seorang murid butong. Hal ini diketahui oleh semua orang. Andai kata benar dua kami, orang dua Beng Kau, gila duaan, kami pasti masih tidak berani menghina Ayahanda Kau Chu kami sendiri. Di samping itu, ukiran jari tangan itu dilakukan dengan menggunakan ilmu Kim Kong Tai Tek Cie, yaitu ilmu rahasia Xiao Lim Cie yang tak sembarangan diturunkan kepada orang. Di antara orang dua agama kami tidak satupun yang mengenal ilmu tersebut. Kong Ti Tai Su adalah seorang ahli yang mengenal ilmu silat dalam rimba persilatan, sehingga Tai Su tentu tahu, apa dengan bicara begini aku berdusta atau tidak. Jawab Yo Xiao itu membuat Kong Tai tidak bisa membuka suara lagi. Ketika bertengkar di sini tak ada gunanya. Kata Kong Bun dengan suara sabar. Menurut pendapat Loyab, sebaiknya kita sekarang pergi ke Tat Motong untuk melihat dengan metu sendiri. Kong Bun seorang yang sabar dan mulia hatinya. Ia pun tahu bahwa Beng Kau bertenaga besar dan kalau sampai terjadi bentrokan besar dua ang Xiao Lim Cie mungkin menjadi hancur. Begitupun baik. Kata Buk Ye sambil menyapi seluruh ruangan dengan menanya. Melihat Tio Beng tidak turut masuk di situ, hatinya agak lega. Dengan Tio Kek Ceng, pendeta menyambut tamu, sebagai pemuka jalan, semua orang lantas saja menuju ke Tat Motong. Tat Motong adalah tempat istirahat dan semedi dari pendeta dua Xiao Lim Cie yang berkedudukan tinggi. Pendeta yang tingkatannya terendah tak akan berani masuk ke ruangan itu. Bahkan Siu Co, kepala, Tat Motong sendiri berlaku semabrangan terhadap pendeta dua yang berada di situ. Begitu tiba di depan ruangan ik pintunya tertutup. Kong Tia lantas berkata. Hong Tio mengajak para Siu Co, Tuan, dari Beng Kau datang di Tat Motong untuk melihat patung Cie Co, leluhur yang pertama. Sesudah menunggu beberapa saat dan di dalam tidak terdengar suara apa dua, Siu Co dari Tat Motong lantas saja menolak pintu. Di dalam ruangan itu terdapat sembilan pendeta tua yang bersemedi di atas tikar sambil memejamkan mata. Kero mereka bersemedi berbeda-beda, ada yang berlutut, yang tidur, ada ik mengangkat sebelah kiri dan sebagainya. Bukiet tahu bahwa mereka sedang melatih diri dalam luakang yang tertinggi dan kero bersemedi yang aneh dua itu dilakukan dengan mencontoh patung dua lima ratus lohan. Kesembilan pendeta itu tidak menghiraukan kedatangan Hong Tio. Dengan mulut membungkam dan badan tidak bergerak, mereka seolah dua sembilan patung. Waktu aku datang di Siauling Siye, dalam ruangan ini hanya terdapat sembilan tikar rombeng. Kata Bukiet di dalam hati. Di antara pendeta dua yang ditawan Beng Moai juga tidak terdapat sembilan pendeta tua. Kemana mereka pergi? Kong Beng, Kun Tai dan yang lain dua juga tidak memperdulikan sembilan pendeta itu. Mereka segera berlulut di hadapan patung Tatmo Chow Su. Hari ini T.E. Ko mengganggu T.E. Chow dan untuk kekurang ajaran ini, T.E. Chumohon diampuni. Kata Kong Bun yang lalu memerintahkan enam orang murid untuk memutar patung tersebut. Enam murid itu segera maju, menangkap kedua tangan mereka dan mulut mereka berkemak kemik membaca doa. Sesudah itu, dengan sikap hormat barulah mereka mengerahkan lewekang dan memutar patung tersebut yang beratnya dua ribu kati lebih. Baru saja patung itu terputar separuh, semua orang mengeluarkan seruan kaget. Mengapa? Sebab muka patung lengkap, sempurna dengan mulut metuk kuping dan hidung ik tak ada cacatnya. Itulah kejadian yang sungguh dua mengejutkan. Sebagaimana diketahui, muka patung itu telah dipapas orang sehingga rata dan menyerupai papan batu dan di atas papan batu itu tertulis lebih dahulu membasmi siaulim kemudian menumpas butong, yang merajai rimba persilatan, hanyalah bengkau. Mengapa sekarang muka itu lengkap sempurna? Dengan rasa penasaran Kong Chai Maju memeriksa. Ia mendapat kenyataan bahwa muka patung itu dipahat sebuat batu besar. Muka patung bukan ditempelkan pada bagian muka ik dulu sudah dipapas rata. Tegasnya dari muka sampai ke badan, patung itu terbuat dari sepotong batu raksasa. Semua orang saling mengawasi dengan mulut ternganga. Untuk beberapa lama mereka tak dapat mengeluarkan sepatah kata. Kemungkinan satu-duanya ialah lebih dulu orang membuat sebuah patung baru kemudian mengeluarkan patung lama dati tat motong dan akinya memasukkan patung baru itu ke dalam tat motong. Tapi ini tak mungkin dilakukan tanpa diketahui orang. Selama beberapa bulan ik belakangan Xiao Lim Siye, dijaga keras sehingga jangankan sebuah patung raksasa sedang sebuah mangkok pun takkan bisa keluar masuk di tat motong tanpa diketahui. Melihat kekagetan para pendek tayo Xiao tak mau menyianyikan kesempatan yang baik itu. Xiao Lim Siye mempunyai rejeki yang besar dan pahal terhadap semsama manusia yang tiada batasnya, katanya dengan suara nyaring. Tatmolo Ocou telah memperlihatkan keangkerannya dan memperbaiki sendiri patungnya yang dirusak orang. Kejadian ini benar dua kejadian ik menggerangkan dan patut diberi selamat. Sehabis berkata begitu, ia menekuk kedua lututnya dan berlutut di hadapan patung. Bukia dan lain dua tokoh bengkau lantas saja mengikuti. Para pendek tayo Lim tak bisa berbuat lain daripada membalas hormat. Kong Bun Chou telah memperlihatkan keangkeran dan memperbaiki sendiri kerusakan itu, ia menduga bahwa itu semua kerjaan bengkau. Tapi biar bagaimanapun juga andai kata benar kerjaan bengkau dapat dikatakan sudah coba memperbaiki kesalahannya dan sudah mengaturkan maaf. Dengan demikian, kegusaran para pendek tayo lantas saja berkurang. Patung sudah baik kembali dan hal ini tak usah disebut dua lagi. Kata Kong Bun yang lalu memerintahkan ke enam murid Xiao Lim untuk memutar kembali patung itu. Sesudah itu ia berkata pula. Semalam Kau Tio datang berkunjung dan sudah berkenalan dengan ketiga Susyok Lo Olap, Tau Woke Susyok dan Tio Kau Chu telah berjanji bahwa ASL Hio Kau Chu dapat memecahkan Kim Kong Ho Mo Choan, maka Tio Kau Chu lantas boleh membawa Tia O Sia Chu pergi. Apa benar ada perjanjian begitu? Benar. Jawab Bu Kie. Tau Woke Taisu telah mengatakan begitu. Aku merasa sangat kagum terhadap ilmu Sam Wie Koceng dan ku tahu bukan tandingan mereka. Semalam aku sudah dikalahkan dan sebagai pecundang anak berani aku menjual lagak lagi. On Mie Ko Hoat, Tio Kau Chu mengeluarkan kata dua ik terlalu berat. Kata Kong Bun. Semalam menang atau kalah belum ada keputusannya dan ketiga Susyok Lo Olap merasa sangat berterima kasih akan kemuliaan Tio Kau Chu. Mendengar kelihayaan ketiga tetua Siaw Lim itu, sebagai biasanya ahli dua silat, tokoh dua bengkau lantas saja kepingin menyaksikan kepandayan mereka. Kau Chu. Kata Intian Cheng. Karena pihak Siaw Lim sendiri yang ingin menjajal kepandayan, maka kita terpaksa harus meminta pelajaran dari mereka. Tujuan kedatangan kita adalah untuk menolong Chia Heng Tei. Eh, kita terpaksa berbuat begitu dan sama sekali bukan mau menjajal lagak di Siaw Lim Sia. Sebagai cucu Bu Kie sangat mengindahkan perkataan kakeknya. Apa pula untuk mencapai tujuan mereka, bengkau tidak mempunyai pilihan lain daripada bertempur. Mendengar ilmu yang sangat tinggi dari ketiga tetua Siaw Lim saudara dua ku ingin sekali menemui mereka dan pertemuan ini sangat mengirangkan kita semua. Persilahkan. Kata Kong Chai yang lantas mengajak para tamunya ke puncak bukit yang terletak di belakang kuil. Kaki bukit itu dijaga rapat dua oleh pasukan Ang Sui Kie, tapi Kong Bun dan kawan duanya tidak menghiraukan. Dengan sikap tenang mereka mendaki bukit. Begitu tiba di puncak Kong Bun dan Kong Chai menghampiri pohon syong dan melaporkan kedatangan rombongan bengkau sambil membungku. Bagus. Bagus sungguh. Kata Tau Kie. Soal sakit hati Yopo Tian sudah beres dan soal patung Chie Chow juga sudah beres. Bagus. Tio Kau Chu beberapa orang ik mau main sesudah memikir sejenak bukie menjawab semalam aku sudah berkenalan dengan singkang Sam Wie yang sangat tinggi dan menurut pantas aku tidak boleh memperlihatkan lagi kebodohanku kehadapan Sam Wie. Akan tetapi karena antara Chia Ho Atong dan aku terdapat perhubungan Ayan dan anak dan dengan saudara dua lainnya mempunyai perhubungan persaudaraan, maka dengan tidak mengimbangi tenaga sendiri kami terpaksa harus berusaha juga untuk menolongnya. Menurut pendapatku jalan yang paling adil ialah aku meminta bantuan dua saudara sehingga tiga melawan tiga. Tio Kau Chu tak usah berlaku sungkan. Kata Tau Kie. Apabila di dalam kalangan Bengkau terdapat orang lain yang berkepandayan sama tingginya seperti Kau Chu maka dengan dua orang saja Kau Chu akan bisa membinasakan kami bertiga. Tapi menurut pendapat Loh Olap di dalam dunia tak ada ik bisa menyamai kepandayan Kau Chu. Maka itu sebaiknya Kau Chu menggunakan lebih banyak orang untuk mengurubuti kami. Tio Kentiat Kuan Tau Jin dan lain dua saling mengawasi. Mereka menganggap Tau Woke sangat sombong. Tapi dalam kesombongan itu, si pendeta mengakui bahwa di dalam dunia tak ada orang bisa menandingi Bie Ku, satu pujian tinggi bagi Kau Chu mereka. Bu Kie membungkuk dan berkata, biarpun agama kami tidak bisa berendeng dengan Xiao Lim Pei, tapi dalam sejarah ratusan tahun kami masih memiliki juga beberapa orang pandai. Aku sendiri sebenarnya menduduki kursi Kau Woke hanya untuk sementara waktu. Kalau bicara tentang kepandayan, di dalam agama kami terdapat banyak orang ik berkepandayan lebih tinggi daripada aku. Wie Ho Kong serahkanlah karcis nama ini kepada Sam Wie Koceng. Sehabis berkata begitu ia merogoh saku dan mengeluarkan selembar karcis nama ik tercantum nama dua para tokoh Beng Kau Wik berkunjung. Wie It Xiao mengerti bahwa Buk Ye ingin supaya Ida memperlihatkan ilmu ringan badannya yang tiada keduanya di dalam dunia. Ia membungkuk dan menyambuti karcis nama itu. Mendadak tanpa memutar tubuh ia melesat atau lebih benar terpental bagaikan menyambarnya sebutir peluru ke tengah dua tiga pohon Xiong Dien dalam satu gerakan yang indah, menyodorkan karcis nama itu kepada Tau Woke. Ketiga tetua Xiao Lim itu sudah kenyang makan asam garam dunia dan mempunyai pengalaman yang sangat luas. Tapi ilmu ringan badan Ik Li Hai itu baru pernah dilihatnya. Tanpa terasa mereka berseru bagus. Dengan membungkuk sedikit Tau Woke menyambuti karcis nama itu. Begitu lima jari tangannya menyentuh kertas, begitu ia It Xiao merasa badannya kesemutan. Ia terkejut dan segera mengerahkan Lua Okang untuk melawannya. Sedetik kemudian Yowoke sudah mengambil karcis nama itu dan giliran tenaga Lua Okangnya yang dirasai Ceng Ek Hok Ong lantas saja hilang. Paras muka Wia It Xiao berubah. Ia tak menduga bahwa pendeta itu memiliki Lua Okang Ik sedemikian tinggi. Ia tidak berani berdiam lama dua di situ. Sesudah memanggutkan kepala, ia melayang di atas rumput dan kembali kepada Bukie. Ilmu ringan badan Ik digunakannya ialah Cos Yang Hui, terbang di atas rumput. Biarpun bukan ilmu luar biasa, ia melakukannya secara lain dari yang lain. Kong Bun dan Kong Tai tahu dengan mendapat pelajaran dari dan latihan semata dua orang tak dapat mencapai ilmu ringan badan pada tingkat yang begitu tinggi. Di samping guru dan latihan, Wia Hok Ong mempunyai bakat yang tidak dipunyai orang lain. Sesudah Tio Kau Chu mengambil keputusan untuk tiga melawan tiga, bolahkan Lua Olap mendapat tahu, disampai Wia Hok Ong siapa lagi yang memberi pelajaran kepada kami? Tanya Tau Woke. Wia Hok Ong sudah menerima pelajaran Lua Okang dari Taisu. Jawabnya, Yang akan membantu aku adalah Coye Oekong Beng Su Chia. Sungguh lihai mata pemuda itu. Tau Woke memuji di dalam hati. Ia sudah bisa lihat pengiriman Lua Okang dengan melalui karcis nama. Siapa itu Coye Oekong Beng Su Chia? Apa mereka lebih lihat dari Wia Hok Ong? Sebengah orang Ik sudah lama menutup diri, ia pernah mendengar Coye Oekong Beng Su Chia. Sementara itu, Yos Yau dan Ho An Yau, lantas saja maju dan berkat sambil membungku. Kami menunggu perintah Kau Chu. Semwi Koceng menggunakan senjata lemas. Kata Bukie. Senjata apa yang harus kita gunakan? Di waktu biasa Bukie, Yos Yau dan Ho An Yau tidak pernah menggunakan senjata. Tapi dalam menghadapi lawan berat, tidak bisa mereka berlaku sombong dan bertempur dengan tangan kosong. Sebagai ahli dua silat kelas utama mereka bisa menggunakan senjata apapun juga. Terserah kepada Kau Chu. Jawab Yos Yau. Bukie ingat apa yang dilihat semalam? Kera bagaimana dengan senjata pendek Hokian Siang Set menyerang tambang yang panjang dan telah menarik keuntungan dari senjata yang pendek itu. Ia lantas saja mengeluarkan enam batang Seng Hwe Eleng dari sakunya dan sesudah menyerahkan masing dua-dua batang kepada mereka. Yos Yau dan Ho An Yau. Ia berkata. Dalam mengunjungi Siauling, kami tidak berani membekal senjata. Aku hanya membawa mustika dari agama kami. Biarlah kami menggunakan saja mustika ini. Yos Yau dan Ho An Yau lantas saja menerima Leng. Itu dengan mengbungkuk. Baru saja mereka mau berdamai untuk menetapkan siasat pertempuran, tiba dua kong tai membentak. Kou Lo Wotou. Di Ban Ho Atsi kita telah menaruh ganjalan. Mana bisa disudahi begitu saja? Mari, mari. Lo Olap ingin minta pelajaran. Hari ini Lo Olap tidak dipengaruhi Sip Hiang Joon Kinsan dan biarlah hari ini kita mendapat keputusan siapa yang lebih unggul. Meyesal aku, tidak bisa menerima tantangan itu. Jawab Ho An Yau dengan suara tawar. Hari ini aku sudah menerima perintah Kou Ko untuk memecahkan Kim Kong Ho Mo Cho An. Apabila Tai Su mau membalas sakit hati yang dulu, sesudah tugas selesai, aku pasti akan melayani. Kong Ta segera mengambil sebatang pedang dari salah seorang murid Siow Lim Siye. Secara tak tahu diri aku berani melawan ketiga susuaku. Katanya. Kalau tak mati, sebentar kau tentu terluka berat. Sakit hatiku akan tidak bisa dibalas lagi. Ho An Yau tertawa dingin. Apa selain tuan dalam bengkau tidak terdapat lain jago? Tanyanya dengan nada mengejek. Semua orang tahu, bahwa dalam berkata begitu Kong Ta ingin membuat panas hatinya orang dua bengkau. Tapi kalau ejekan itu ditelan begitu saja, derajat dan keangkeran bengkau akan merosot. Dalam kedudukan, sesudah Ho An Yau adalah pehbi yang ngong ing Tian Cheng. Tapi mengingat usia seng kakek yang sudah lanjut bu kye bersangsi untuk meminta bantuannya. Selagi ia menimbang dua untuk menarikin yaong, pamannya, intian Cheng mendadak maju beberapa tindak dan lalu berkata. Kau kyo, intian Cheng memohon tugas. Gua Kong sudah lanjut usia, sebaiknya kuku, paman, saja yang. Benar aku sudah tua, tapi usiaku tak mungkin melampaui semu yeko Cheng. Kalau siow Lim punya jago dua tua, apa bengkau tak punya? Bu kye tahu bahwa kakeknya memiliki kepandayan sangat tinggi yang sedikitnya tak kalah dari usia dan Ho An Yau. Maka itu sesudah memikir sejenak ia segera mengangguk dan berkata. Baiklah Ho An Yusu, simpanlah tenagamu untuk melayani Kong Ta Seng Cheng. Aku sekarang memohon bantuan gua Kong. Intian Cheng membungkuk dan lalu mengambil sepasang leng. Dari tangan Ho An Yau. Sem Wiesu Siok. Kata Kong Bun dengan suara nyaring. Yang ini ialah In Lo O Eng Hiong bergelar Pah Bia Kau Yang. Dahulu ia mendirikan Pah Bia Kau Yang berseteru dengan enam partai besar. Ia seorang Eng Hiong ik berkepandayan tinggi. Yang itu adalah Hyo Sian Seng. Baik luakang maupun gua kang ia sudah mencapai tingkat tertinggi. Ia adalah seorang tokoh terutama dalam bengkau. Sudah banyak jago Kun Lun dan Godia rubuh di tangannya. Tau Kya tertawa. Selamat bertemu. Selamat bertemu katanya. Cobalah kita lihat, apakah murid dua Siaw Lim bisa melayani atau tidak. Tiga lambang lantas saja bergerak dan membuat tiga buah lingkaran. Semalam, di tempat gelap, Buk Yai bertempur dengan hanya mengandalkan perasaannya terhadap sambaran angin dari tambang dua itu. Tapi sekarang, di waktu tengah hari, bukan saja gerakan tambang bahkan kerut muka ketiga kakek itu juga dapat dilihat tegas olehnya. Sesudah menundukan Seng Hoi E Leng ke muka bumi dan menyoja, ia berkata. Maaf. Hampir berbareng ia membabat tambang Taulan dengan Leng Ik dipegang dalam tangan kanannya. Begitu kedua senjata yang aneh itu kebentroh, Taulan dan Bu Koye merasa lengan mereka kesemutan. Bu Koye tahu bahwa andai kata pihaknya bisa memperoleh kemenangan, kemenangan tidak akan bisa didapat secara mudah. Paling sedikit ia harus bertempur 500 jurus. Memikir begitu ia segera mengambil keputusan untuk melelahkan ketiga pendeta itu dan kemudian barulah mencari lowongan untuk mengirim pukulan dua yang memutuskan. Demikianlah ia segera melawan keras juga. Kiyu Yang Sin Kang yang berada dalam tubuhnya makin digunakan jadi makin kuat dan pukulan duanya kian berat. Penonton yang lewekangnya kurang kuat terpaksa mundur setindak demi setindak sebab tak tahan, disambar angin pukulan. Sesudah bertanding kira dua semakanan nasi ketiga tambang jadi lebih pendek tambangnya, makin kuat pembelaannya. Semula pertempuran berlangsung dalam tiga sang lawan, tapi sesudah lewat setengah jam, Yuxiao dan Intian Cheng tidak bisa mempertahankan diri lagi sehingga keadaan jadi berubah. Mereka berdua mengerubuti Toulan, sedang Bukye melayani Tawoke dan Tawiuciat. Dalam pertempuran itu, Intian Cheng menggunakan ilmu silat keras, sedang Yuxiao mengubah dua caranya, sebentar lembek sebentar keras. Antara enam orang itu, yang silanya paling resap ditonton adalah Yuxiao. Dalam tangannya kedua lengan itu berputar dua, menyambar dua dan menari dua. Sebentar kedua senjata itu digunakan sebagai pedang, sebentar sebagai golok, sebentar sebagai tombak ik menikam, membabat dan memapas. Di lain detik ia mengubah kera bersilat dan kedua leng itu digunakan sebagai poan keampit yang menyambar dua dalam usaha untuk menotok jalan darah lawan. Baru beberapan gebrakan sudah berubah lagi, sekarang leng di tangan kiri sebagai pisau, leng di tangan kanan sebagai sucek, pusut. Sesaat kemudian kedua senjata itu memegang peranan sebagai cambuk dan toya. Demikianlah, belum cukup seratus jurus Yuxiao sudah mengubah dua kedua leng itu menjadi 22 macam senjata. Ho An Yau biasanya sangat temberang sebab ia menganggap bahwa ia mengenal semua ilmu silat di kolong langit. Tapi sekarang, melihat kelihayaan Yuxiao, ia merasa takluk tercampur kagum. Sudah lama Ciutian bermusuhan dengan Yuxiao dan mereka pernah bertempur beberapa kali. Makin lama ia menonton makin besar rasa malunya. Baru ku tahu si kura dua Yuxiao sengaja mengalah terhadapku. Pikirnya, tadinya ku kira kepandayanya hanya lebih setingkat daripada aku. Ku anggap ia menang sebab mujur. Siapanya na ilmu si kura dua sebenarnya banyak lebih tinggi daripada aku. Tapi sesudah Yuxiao mengubah dua silatnya, Tou Lan tetap bisa melayani kedua lawannya secara tenang. Perlahan dua di atas kepala inti yang ceng mengapu luat putih, suatu tanda bahwa si kakek sedang mengerahkan luakang terhebat. Karena penuh dengan hawa jubahnya yang berwarna putih juga mulai melembung setiap kali ia bertindak. Di atas tanah terlihat apak kaki yang dalam sehingga sesudah bertempur hampir satu jam, tanah dalam gelanggang pertandingan penuh dengan tapak dua kaki. Tiba dua si kakek mengoperleng di tangan kanan ke tangan kiri dan menggunakan kedua senjata itu untuk menekan tambang Tou Lan. Hampir berbareng tangan kanannya yang sudah tidak bersenjata menghantam Tou Lan dengan pukulan Pek Tong Chiang. Bagaikan kilat Tou Lan mengangkat tangan kirinya, mementang lima jari tangan, mengepalnya dan kemudian menyambut Pekong Chiang Intian Cheng dengan tinju itu. Kong Boon dan Kong Cai mengeluarkan seruan tertahan, bahwa kaget dan kagum. Pukulan Tou Lan itu adalah Siaw Siai Bi Ye Chiang, salah satu dari tujuh puluh dua ilmu silat Siaw Lim Siaik tersohor. Siaw Siai Bi Ye Chiang bukan saja sukar dipelajari dan meminta waktu lama dalam latihan, tapi menurut kebiasaan waktu mau mengeluarkan pukulan tersebut seseorang harus lebih dahulu memasang kuda dua dan mengerahkan lewekang untuk beberapa saat. Bahwa Tou Lan bisa menggunakan pukulan tersebut dengan begitu saja adalah di luar dugaan. Sesudah memukul Tou Lan lalu mengedut tambangnya YGN lantas saja menyambar. Karena sebelah tangannya harus mengadu tenaga dengan Intian Cheng, maka tenaga tangan Tou Lan yang memegang tambang ik melayani Yosiau lantas saja berkurang. Akan tetapi ia segera menambal kelemahannya itu dengan pukulan dua ik luar baesah, sehingga tambang itu seperti juga seekor ular sakti berterbangan kian kemari. Yosiau melawan dengan tidak kalah siasatnya dan ilmu ik dipergunakannya terus berubah dua. Karena lebih sedap lagi pandangan mata, maka perhatian penonton lebih banyak ditujukan kepada pertempuran ini daripada pertandingan antara Bukie dan kedua tetua dari Siaw Lim. Dilihat sekelebatan, pukulan dua Tau Oke, Tau Ciat dan Bukie biasa saja. Kehebatan pertandingan itu bukan terletak pada pukulan duanya, tapi pada luakangnya. Pada hakikatnya, pertandingan itu sepuluh kali lebih berbahaya daripada pertempuran Tau Lan, Yosiau dan Intia Cheng. Salah sedikit saja, kalau tidak mati tentu terluka berat. Satu jam lebih mereka sudah bertempur dan matahari sudah mulai mendoyong ke barat. Ketika itu Kong Bun, Kong Tia dan Ho An Yau, Wia It Siaw dan lain dua ahli silat kelas satu sudah biasa lihat kemungkinan menang atau kalah dari kedua belah pihak. Di pihak Bukie, uap putih ik mengepul dari kepala Intian Cheng jandi makin tebal, sedang di pihak Siaw Lim daun dua dari pohon Siong ik diduduki Tau Ciat, bergoyang dua tak henti duanya. Ini berarti, bahwa sambil bersandar Tau Ciat harus meminjam tenaga pohon itu untuk melawan sinkangnya Bukie. Demikianlah apabila Intian Cheng yang roboh lebih dahulu, maka Bengkau lah yang kalah dan mana kalah Tau Ciatik lebih dulu tak tahan, Siaw Lim Sia lah yang kena dijatuhkan. Hal itu tentu saja diketahui oleh keenam orang ik sedang bertempur itu. Sesudah mengadu tangan tiga puluh kali lebih, Intian Cheng tahu bahwa ia bukan tandingan Tau Lan. Ia merasa sangat menyesal dan berkata dalam hati, Hari ini yang terpenting adalah menolong Cia Heng Te. Namaku kalah menangku urusan kecil. Apapula kalau aku mesti kalah dalam tangannya seorang tetua Siaw Lim, nama besar Pah Bie Engong tidak akan jadi merosot. Yang penting kekalahanku berarti Cia Heng Te tak bisa ditolong. Ah, tiada jalan lain daripada mati dua andan kalau perlu, mengorbankan jiwa yang tua ini. Memikir begitu, ia mundur setindak dan dengan seluruh lewekangnya, ia mengirim pula belasan pukulan. Tapi Siaw Siai Chiang Iq sudah dilatih Tau Lan selama beberapa puluh tahun, bukan main hebatnya. Intian Cheng mundur setindak, tenaga Siaw Siai Bie Chiang maju setindak. Dengan perkataan lain semakin jauhnya jarak sama sekali tak memperkurang tenaga pukulan itu. Melihat kawannya sudah jauh di bawah angin, Yusiau segera mengambil keputusan untuk menukar siasat. Ia ingin merangkap kedua Seng Hwe E Leng untuk menjepit tambang dan mengadu tenaga dengan Tau Lan, supaya tekanan terhadap pintian Cheng bisa berkurang. Tapi baru saja ia mau menjepit, tambang itu mendadak di kerut dan menyambar mukanya. Ia terkesiap. Bagaikan kilat ia menimpuk dada Tau Lan dengan kedua Leng. Dan kedua tangannya lalu menangkap ujung tambang yang segera dibetot. Melihat timpukan Iq hebat itu, dengan sikut kiri Tau Lan mengentus Leng. Yang menyambar ke dada kiri dan berbareng ia miringkan badan untuk mengegos Leng. Yang saptunya lagi. Di luar dugaan di tengah jalan senjata itu tiba dua terputar dan menyambar Tau Ciat. Inilah kelihayan Yusyao hanyalah timpukan kosong. Sedang timpukan kepada Tau Ciat barulah serangan sungguh dua yang disertai seluruh lewekangnya. Ketika itu Tau Ciat tengah melayani Bu Kie. Ia merasa girang, bahwa meskipun dikerubuti dua orang Tau Lan sudah berada di atas angin. Ia tak pernah mimpi bahwa ia bakal diserang secara begitu aneh dan tahu dua sebatang Seng Huleng sudah tiba di depan mukanya. Tapi sebagai ahli silat kelas utama dalam kagetnya ia tak jadi bingung. Dengan dua jari tangan ia berhasil menjepit senjata itu. Tapi terpecahnya perhatian San Agti merugikan dirinya dalam pertandingan lewekang melawan Bu Kie. Pohon Siong lantas saja bergoyang dua kerang dan daun dua yang seperti jarum jatuh ke tanah bagaikan hujan gerimis. Tentu saja Bu Kie Sungkan menyaduakan kesempatan ini. Ia segera mengempos semangat dan menambah tenaga. Pohon Siong bergoyang lebih keras dan ranting dua kecil turut jatuh ke bawah. Melihat bahaya, Tau Woke bangun berdiri melompat ke samping saudara seperguruannya dan kemudian menempelkan telapak tangan kirinya di pundak Tau Ciat. Sesudah mendapat bantuan, barulah Tau Ciat bisa mempertahankan dirinya lagi. Di lain bagian, pengaduan tenaga antara Tau Lan, Yosiau dan Intian Cheng sudah mencapai detik dua memutuskan. Yosiau membetot tambang, lewekang Intian Cheng terus mengirim pukulan dua dasyat. Ini berarti bahwa Tau Lan diserang oleh dua tenaga yang bertentangan satu sama lain yang satu membentot, yang lain mendorong, memukul. Untuk melayani kedua itu ia harus menggunakan semua tenaga dalamnya. Tapi biarpun berat, ia kelihatannya masih bisa mempertahankan diri. Orang dua Syaulim dan Bengkau mengerti, bahwa menang kalah akan segera mendapat keputusan. Mungkin sekali, antara enam tokoh itu ada beberapa yang akan binasa atau terluka berat. Puncak bukit itu menjadi sunyi senyap. Banyak orang basah bajunya karena keringat yang mengucur, sebagai akibat dari rasa tegang ik sangat hebat. Mendadak saja, di antara kesunyian terdengar suara manusia yang keluar dari bawah tanah. Yocosu, Intauko, anak bukit, dengarlah. Tangan Chiasun berkelepotan darah hukuman mati tak cukup untuk menebus dosa. Hari ini kalian berusaha untuk menolong aku dan melakukan pertempuran mati hidup melawan tiga ketua Syaulim. Kalau karena usaha menolong aku ini ada seorang saja yang binasa, maka kedosaanku akan lebih besar lagi. Anak bukie. Ajaklah semua saudara meninggalkan Syaulim Sye. Jika kau membandel, aku akan segera mengambil keputusan untuk memutuskan urat duaku, supaya aku tak usah menanggung kedosaan ik lebih besar. Biarpun perlahan, suara itu menusuk kuping setiap orang. Sebab Chiasun berbicara dengan menggunakan Seikohau, geram singa, yang pernah digunakan dahulu di Pulau Ongpuan San Bukie Tau. Ayah angkatnya tidak bicara main dua. Ia pun tahu, jika pertempuran dilangsungkan, kaketnya, Yosiau, Tau Ciat dan Tau Lan akan binasa atau terluka. Selagi ia bersangsi, Chiasun sudah membentak bukie. Apa kau belum mau mundur? Baik Giehu. Jawabnya sambil mundur setindak dan kemudian berkata dengan suara nyaring. Hari ini kami tidak bisa memecahkan Kim Kong Hang Mo Coan. Lain hari kami akan datang pula untuk meminta pelajaran. Gwe Akong, Yo Chosu, berhentilah. Seri Ayah berkata begitu ia mendorong tenaga Tau Woke dan Tau Ciat di kedua tambang dan lalu menarik pulang tenaganya sendiri. Tapi Yo Chiao dan Intian Cheng tidak berani lantas menarik pulang tenaganya. Jika berbuat begitu mereka akan dilakukan oleh tenaga lawan. Tau Lan pun sedemikian. Melihat begitu bukie segera berjalan ke depan kakeknya dan mengibas kedua tangannya, ia menyambut tenaga Tau Lan dan Intian Cheng yang saling menyerang dari kiri kanan. Hampir berbareng, ia menempelkan sebatang Seng Hwe Eleng di tambang Tau Lan. Tambang itu ditarik Yo Chiao dan Tau Lan sehingga tegang bagaikan tali gendwa. Tapi begitu lekas tersentuh Leng. Lantas saja berubah lemas sebab kedua tenaga dipunahkan oleh Ginkun Tai Lo Ie Sienkeng. Sesudah tangannya dipunah cekalan Yo Chiao tiba dua terlepas dan tambang itu jatuh di tanah. Tapi begitu tambang jatuh, Yo Chiao membungkuk dan menjemputnya lagi. Tau Lan terkejut. Ia menduga Yo Chiao mau menyerang pula. Tapi maksud Yo Chosu bukan begitu. Ia maju beberapa tindak dan berkata seraya mengangsurkan ujung tambang kepada Tau Lan. Tai Su, terimalah senjatamu. Tau Lan dapat menebak kemauan Yo Chiao. Ia pulantas menjemput dua Leng. Yang menggeletak di tanah dan memulangkannya kepada Yo Chiao. Sesudah mendapat pengalaman itu, hilanglah segala rasa sombong dalam hati ketiga pendeta itu. Mereka mengerti bahwa jika pertempuran dilangsungkan terus, kedua belah pihak akan celaka bersama dua. Sesudah menutup diri selama beberapa puluh tahun, Lo Olap merasa girang bahwa hari ini, kami bisa berkenalan dengan jago dua di ini jaman. Kata Tau Oke. Bu Kau Chu, Bengkau mempunyai banyak orang pandai, kau sendiri seorang luar biasa. Lo Olap mengharap bahwa dengan tenaga itu Bengkau bisa menolong sesama manusia dan tidak berbuat sesuatu yang mencelakai rakyat Bu Kie Memungkuk. Terima kasih atas nasihat Tai Su. Jawabnya, baiklah. Kata Tau Chiat. Kami bertiga akan menunggu kunjungan kau Chu yang ketiga kali, ya. Kata Bu Kie. Kami terpaksa berbuat begitu, terutama karena antara Chia Hotong dan aku terdapat hubungan ayah dan anak. Tau Oke menghela nafas. Ia segera memejamkan metu dan tidak berkata apa dua lagi. Bu Kie dan kawan duanya lantas saja meminta diri dari Kang Bun dan yang lain dua. Dengan dipimpin oleh Fen Eng Giok, kelima pasukan Inggo Bengkie turut mundur sampai jarah sepuluh li dari kuil Siau Lim Sie. Anggota Hau Wau Kie segera membuat belasan tenda dua besar di lereng gunung untuk tempat meneduhnya seluruh barisan Bengkau. Bu Kie berduka dan duduk termenung. Di dalam Bengkau ada orang berkepandaian lebih tinggi dari O Siau dan Intian Cheng. Andai kata ia menukar mereka dengan Ho An Yau dan Wia It Siau hasilnya takkan berberda. Fen Eng Giok bisa menebak apa yang dipikir oleh Seng Kau Chu. Kau Chu. Katanya. Mengapa kau melupakan Tio Chin Jin? Apabila Tai Suhu suka turun gunung bersama dua aku, kita berdua rasanya akan dapat memecahkan Kim Kong Ho Mo Cho An. Katanya dengan suara sangsi. Akan tetapi, hal itu berarti rusaknya keakuran antara Siau Lim dan Butong, sehingga belum tentu Tai Suhu sudi meluluskan. Dan kedua, biarpun dalam ilmu silat Tai Suhu sudah mencapai tingkat tinggi, tapi usianya sudah terlalu tua. Kalau sampai terjadi sesuatu mungkin sekali Toa Supeh dan yang lain dua tak dapat menyetujui. Mendadak Intian Cheng bangun berdiri dan tertawa terbahak dua. Bagus. Bagus. Serunya. Jika Tio Chin Jin suka membantu, kutanggung kita berhasil. Tiba ada membungkam, sedang mulutnya masih ternganga. Paras mukanya berseri dua, Tai Ya berdiri seperti patung. Semua orang merasa heran. In Heng, apakah kau rasa Tio Chin Jin mau turun gunung? Tanya Yosiao. Tapi si kakek tidak menyahut dan badannya tak bergerak. Bukie kaget dan buru dua memegah nadinya. Astaga. Nadi Seng kakek sudah berhenti mengetuk. Sebab tadi sudah menggunakan banyak tenaga, orang tua itu meninggal dunia seperti lampu kehabisan minyak. Bukie memeluk jenazah kakeknya dan menangis dengan disusul oleh Nya Ong yang menubruk mendiang ayahandanya. Semua orang ik berkumpul turut mengucurkan air mata. Warta tentang meninggalnya Pah Bie Ngong lantas saja disampaikan kepada segenap barisan Bengkau. Di antara anggota dua pasukan Nyo Heng Kie terdapat banyak orang ik dulu menggabungkan diri pada Pah Bie Kau dan mereka itulah yang paling bersedih hati. Selama beberapa hari Bengkau sibuk mengurus urusan kematian Intian Cheng. Selama beberapa hari itu, tokoh dua rimba persilatan yang mendapat undangan sudah mulai tiba pada Siaw Lim Sie. Antara mereka, banyak yang DTG ditenda dua Bengkau untuk menyatakan turut berduka cita dan bersembahyang. Di samping bersembahyang mereka mengirim delapan belas pendeta untuk membaca doa guna rohnya. Intian Cheng tapi pendeta dua itu diusir oleh Nya Ong. Selama beberapa hari Bukie kalut pikirannya. Perundingan dengan Nyo Siaw, Fen Eng Giok, Tio Bengk dan yang lain duanya tak menghasilkan sesuatu ik menyenangkan. Nona Tio menyarankan untuk menarup Sip Hian Chon Kien San di makanan Tau Woke bertiga dan mengusulkan untuk meminta bantuan Hian Bengk Jialo Ogunna membantu Bukie. Tapi Bukie dan Nyo Siaw menolak saran dua itu. Tanpa terasa tibalah harian Tuan Gau atau Tuan Yang, tanggal 5 bulan 5 Imlek. Yaitu perayaan Pah Cun. Hari itu Bukie mengajak tokoh dua Bengkau datang di kuil Siaw Lim Sia. Ketika mereka tiba, semua ruangan di kuil besar itu sudah penuh dengan tamu. Semua orang tahu bahwa Eng Hiong Tai Hwe dibuka untuk menghukum Chia Sun. Antara orang dua gagah IU ada yang untuk membalas sakit hati terhadap Chia Sun. Ada yang ingin melihat atau merebut Tuleong Tu dan ada pula yang hanya ingin menonton kematian. Untuk melayani tamu dua itu, Siaw Lim Sia mengerahkan seratus lebih Tai Kek Cheng, pendetap penyambut tamu. Dari Butong Pei datang dua orang yaitu Jialian Kou dengan Nin Li Hang. Bukie menemui paman gurunya dan menanyakan kesehatan Seng Kakek Guru. Apa kau pernah dengar harunya Koma Cheng Su dan Tan Yeo Eliang? Tanya Jialian Chiu dengan suara perlahan. Secara ringkas Bukie lalu menceritakan segala pengalamannya. Dari Seng Paman ia mendapat tahu, bahwa sebegitu jauh Butong San belum pernah dikacau oleh Tan Yeo Eliang dan Song Cheng Su. Bahwa Song Man Kiao berdua dengan Tio Song Ki tidak turut datang di Siaw Lim Sia adalah untuk melindungi Seng Guru dari bokongan manusia dua rendah. Jialian Chiu selanjutnya memberitahukan bahwa perbuatan Song Cheng Su telah memberi pukulan sangat hebat kepada Song Man Kiao yang tak enak makan dan tak enak tidur, sehingga badannya berubah sangat kurus. Ia pun menerangkan bahwa peristiwa itu ditutup rapat dua dari kuping Seng Guru. Kita harap saja Song Suko bisa cepat dua tersadar, supaya tusupeh ayah dan anak bisa berkumpul kembali. Kata Bukie. Ya kita semua berharap begitu. Kata Seng Paman. Selama satu jam, jumlah tamu yang datang terus bertambah. Hokian Siang Set dan jago pedang dari Cheng Hie Pai yang malam itu menyerang tiga tetua Siaw Lim, juga turut datang Hwe Asan Pai dan Kong Tong Pai. Kun Lun Pai dan lain dua partai mengirim wakit. Hanya orang God Bie Pai yang tak muncul. Bukie mengharap dua Cie Jack datang sendiri, supaya ia bisa memberi keterangan tentang sikapnya yang luar biasa pada hari itu. Tapi dalam mengharap dua, hati kecilnya merasa tak enak untuk bertemu muka daungan nona Cie. Rombongan Bengkau menempati ruangan ada di sebelah barat dan mereka tidak bercampur dengan orang banyak. Bukie sengaja mengambil tindakan penjagaan, sebab Bengkau mempunyai banyak musuh dan kalau musuh bertemu dengan musuh akibatnya bisa mengacaukan Eng Hiong Tai Hwe. Menjelang Gau Si Ye, atau jam 11 siang sampai Lohor, para Tai Kek Cheng mengundang para tamu supaya berkumpul di sebuah lapangan luas yang terletak di sebelah kanan kuil. Di atas lapangan itu semula sebuah kebon sayur yang luasnya beberapa ratus bau, diderikan belasan gubuk raksasa yang diatur meja dua dan kursi dua yang baru selesai dibuat. Atas undangan Tai Kek Cheng, para tamu lantas mengambil tempat duduk. Sesudah para tamu berduduk, sebaris demi sebaris, menurut tingkatannya, para pendekta keluar dari kuil untuk memulai pertemuan resmi dengan orang dua gagah di kolong langit. Barisan terakhir ialah Kong Tai Seng Cheng yang diikuti oleh sembilan pendekta tua dari Tatmoto. Mereka menuju ke tengah dua lapangan dan sesudah memberi hormat, Kong Tai berkata. Hari ini para Nghiong datang berkunjung dan membuat terang muka Xiao Lim Si Ye. Hanya menyesal Heng Tio Su Heng mendadak sakit dan tidak bisa menemui para tamu ik terhormat. Ia meminta Lo Olap untuk mengaturkan maaf kepada kalian semua. Bu Kiai heran. Hari itu ketika Kong Bun Tai Su datang bersembahyang kepada gua kong, mukanya tidak menunjukkan orang sakit. Pikirnya, apa bias jadi orang yang mempunyai luakang seperti dia bisa mendadak mendapat sakit berat? Apa bukan ia terluka? Sesudah berdiam sejenak Kong Tai berkata pula, Kim Mo Se Yong Chia Sun banyak dosanya dan sekarang kami berhasil menangkap dia. Karena Xiao Lim Bail tidak berani mengambil keputusan sendiri, maka kami sudah mengundang orang-orang gagah dalam rimba persilatan untuk merundingkan Kero menghukumnya. Dalam mengucapkan pidato pembukaan itu, Kong Tai seperti sedang berduka, sedang memikirkan sakitnya Kong Bun Tai Su. Eng Hyong Tai We yang terakhir diadakan kengciekuhan dan selama lebih kurang 100 tahun belum pernah diadakan lagi pertemuan orang-orang gagah yang sedemikian besar. Maka itu, kejadian ini merupakan salah satu kejadian terpenting dalam dunia persilatan. Tapi apa mau tuan rumah mendapat sakit dan mendengar pengumuman itu, kegembiraan para hadirin lantas berkurang banyak.